SMP ITA Risalah Kegumen adalah sebuah sekolah yang memiliki tagline 1 Sekolah Kur'ani, Sekolah Sadar Bakat, dan Wellbeing School. Kali ini kami akan membelaskan tentang sebuah proyek P5 kami yang bertema bangunan jiwa dan raganya dengan topik kesehatan mental remaja dengan tim kami sebagai berikut. Dalam proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya, kami melibatkan 66 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Setiap siswa memiliki masalah kesehatan mental yang berbeda-beda yang tercermin dalam hasil kuesioner sebagai berikut. 1. Banyak siswa mengalami kecamasan. 2. Mengeluhkan masalah tidur. 3. Adanya keluhan fisik seperti sering sakit, kesulitan makan, atau ketidaknyamanan di lingkungan asrama. 4. Beberapa siswa tidak dihargai atau merasa tidak berguna. 5. Masalah akademik juga muncul seperti kesulitan menambah hafalan. 6. Faktor sosial seperti perasaan teman-teman yang kurang menyenangkan dan pengalaman dibully. Salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar siswa merasa nyaman berbicara tentang kesehatan mental mereka. Selain itu, memastikan siswa dapat mengikuti setiap kegiatan dengan penuh perhatian, meskipun mereka mungkin terbebani dengan perasaan stres atau keraguan diri. Untuk tantangan selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat alami siswa. Mengingat, sekolah kami mengusung tagline sekolah sadar bakat, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang perlu dikenali dan diasah. Ada yang bilang, cintailah diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Kak Hilma sebagai kerana emosi. Result Project ada tiga. Yang pertama, data dampak proyek melalui kuisioner. Yang kedua, rubrik bakat. Yang ketiga, produk karya seni. Data dampak proyek meliputi kuisioner. Kuisioner untuk mengukur dampak dari proyek terhadap kesehatan mental remaja. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui tentang penyerapan materi yang berdampak dan berimbas kepada peserta didik paling dominan adalah mengetahui kesehatan mental dan gangguannya, self-love, dan memahami diri, serta menambah ilmu. Sementara, data tentang hal yang dilakukan peserta didik untuk menjaga kesehatan mentalnya, seperti motivasi diri dan berpikir positif, bercerita dengan orang yang dipercaya, serta beraktifitas dan menghindari hal-hal negatif. Sesuai dengan tagline SMP Ita Arisalah, yaitu Sekolah Sadar Bakat, maka salah satu produknya adalah rubrik bakat. Rubrik bakat ini memaknai konsep talent mapping yang memotret 30 peran, yang menjadi hilal bakat dari siswa. Rubrik proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya, memuat aktivitas membuat cerita pendek, yang memotret peran kreator. Tiga, produk karya seni. Produk yang dihasilkan oleh siswa meliputi satu video pendek. Dalam video pendek, ada beberapa tema yang dihasilkan. Yang pertama, kecanduan gadget. Yang kedua, bullying. Yang ketiga, self-harm. Yang keempat, bosan di-boarding. Sementara produk lain, yaitu review lagu, review film, cerpen, komik, dan puisi. Harapan kami adalah para siswa memiliki kesehatan mental yang baik, dan mampu secara mandiri menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Sehingga pada akhirnya, siswa akan bisa menemukan potensi terbaik dan memiliki kersi terbaik dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton!